Karir seorang pesepak bola, memang tidak ada yang tahu. Banyak pemain yang bersinar di usia muda, namun justru tenggelam saat karirnya memasuki usia emas. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa hal. Selain karena penurunan performa, faktor kesehatan fisik juga menjadi alasan karir pemain tidak berkembang. Salah satu kisah yang cukup tragis, menimpa karir rekan Lionel Messi yang juga mantan rekan satu timnya di timnas usia 20 Argentina yaitu Gustavo Obermann. Lahir di Kilmes Argentina pada Maret 1985, Gustavo Obermann berusia 2 tahun lebih tua dari Lionel Messi. Meski begitu, keduanya pernah berada satu tim saat membela timnas Argentina di ajang Piala Dunia Usia 20 2005. Selalu menjadi andalan di tim utama Argentina usia 20, hal itu menjadi alasan Gustavo Obermann dicap memiliki kualitas lebih baik dari La Pulga. Bahkan saat itu, Obermann yang memiliki pengalaman lebih banyak dibanding Messi, memaksa pemain sekelas Messi dan Sergio Aguero untuk duduk manis di bangku cadangan. Kisah dua pemain beda nasib itu berawal dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Usia 20 Group D. Argentina yang berjumpa Amerika Serikat di pertandingan pertama menurunkan formasi 4-4-2. Pelatih timnas Argentina saat itu Francisco Ferraro memilih untuk menurunkan Gustavo Obermann yang diduetkan bersama dengan Pablo Vitti di lini depan. Namun sayangnya, kedua pemain itu tidak mampu menciptakan gol di sepanjang babak pertama. Lionel Messi sendiri baru bermain di menit ke-4-6 menggantikan Emiliano Armenteros. Sayangnya, masuknya Messi tidak banyak membantu dan Argentina pun harus tumbang 1-0 atas Amerika Serikat. Setelah kekalahan di pertandingan pertama, pelatih Francisco Ferraro mencoba menurunkan duet Gustavo Obermann dan Lionel Messi. Hasilnya pun luar biasa. Singkat kata, duet Obermann-Messi pun berhasil membawa Argentina lolos ke final Piala Dunia Usia 20-2005 untuk menghadapi Nigeria. Di partai final, Gustavo Obermann dan Lionel Messi kembali menjadi andalan dan dipercaya sebagai ujung tombak kembar untuk tim Tenggo. Alhasil, Argentina pun menang 2-1 atas Nigeria. Lionel Messi menjadi pahlawan Argentina saat itu dengan 2 gol yang ia cetak. Di akhir turnamen, Lionel Messi yang saat itu baru berusia 18 tahun, keluar sebagai top skor dengan koleksi 6 gol dan juga terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia Usia 20-2005. Setelah berhasil membawa Argentina juara Piala Dunia Usia 20, Lionel Messi yang saat itu telah menjadi bagian dari klub La Liga Spanyol Barcelona, karirnya terus melesat di sepak bola Eropa. Bahkan, selama berseragam Barcelona, Messi telah menjelma menjadi legenda sekaligus pemain terbaik dunia dengan 7 gelar Ballon d'Or. Lionel Messi juga telah banyak memenangkan gelar bergensi bersama Barcelona. Kini, di usia 35 tahun, Messi masih menjadi andalan bagi lini serang tim asal Perancis Paris Saint-Germain. Berbeda dengan karir cemerlang Messi di Eropa, nasib sial justru dialami oleh Gustavo Obermann setelah ia menjuarai Piala Dunia Usia 20 bersama La Pulga. Karir Gustavo Obermann lebih banyak dihabiskan di Argentina bersama dengan River Plate, Argentinos Junior, Gilmes dan Olimpo. Namun, kualitas Gustavo Obermann tidak begitu mencolok. Terbukti, bersama Argentinos Junior, ia hanya mengemas 6 gol dari 115 penampilan. Obermann sempat memberanikan diri dengan berkarir di Rumania bersama dengan CFR Cluj pada tahun 2007. Namun, ia hanya mencatatkan 5 penampilan tanpa mencetak 1 pun gol. Setelah kembali ke Argentina, karir Obermann pun kian meredup. Kini, di usianya yang memasuki 37 tahun, Gustavo Obermann berstatus pengangguran atau tanpa klub. Klub terakhirnya adalah tim kasta keempat Liga Argentina Doxut. Saya ingin terus berkarir bersama Doxut, namun tidak memungkinkan. Saya pikir saya memiliki kualitas untuk mendapatkan karir yang lebih bagus. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Terima kasih telah menonton!